Ya sudah Pak, jadi kita mulai Pak Gih Jadi terima kasih Pak Roman sudah berkenan untuk saya interview Jadi Pak Roman adalah seorang auditor yang pernah melakukan audit terhadap laporan keperlanjutan perusahaan dan juga sudah tersertifikasi secara profesional di CSRA Mungkin pertanyaan pertama ya Pak, terkait dengan proses audit Mungkin dari pengalaman Pak Roman, kira-kira untuk menentukan tim audit terhadap laporan keperlanjutan perusahaan itu seperti apa Pak? Misalkan apakah ada partner yang diajak untuk menentukan tim audit atau dari pengalaman Pak Roman seperti apa cara menentukan tim audit untuk laporan keperlanjutan perusahaan? Ya, terima kasih Pak Sukma atas diberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan Saya selama menjadi tim audit itu yang pertama kali saya lakukan adalah Saya itu, apa itu berkomunikasi dulu sama bagian accounting pihak perusahaan Setelah itu, setelah saya minta data dari pihak accounting Saya memberikan sebuah selembaran yaitu kuisioner Masalah apa itu keperibadian, terus masalah perilaku pekerjaan Yang ketiga adalah masalah apa itu tepat waktu dalam membuat laporan keuangan itu seperti apa Dan yang terakhir adalah di kuisioner itu di poin keempat adalah Apakah dia itu tepat waktu apa tidak dalam membuat laporan keuangan Catatan terakhir adalah apakah dokumen-dokumen itu tertata sesuai dengan format yang berlaku umum Apakah sesuai dengan apa itu objek atau sesuai dengan nomor rekening Itu yang harus saya lakukan pertama kali Yang kedua adalah saya dibantu sama tim internal dan eksternal untuk memberikan sebuah persepsi pendapat Pendapat misalkan dari pendapat pihak perusahaan seperti apa di luar itu baru nanti kita kaji Kajiannya adalah apakah menemui sebuah permasalahan dan permasalahan itu yang seharusnya itu harus diapakan Itu Pak, apa itu pada waktu saya melakukan sebuah awal Oke, kalau di audit laporan keberlanjutan itu kan setidaknya ada tiga kinerja yang kita nilai Pak ya Ada ekonomi, ada sosial, dan lingkungan Nah kalau Pak Rohman menyusun tim audit untuk laporan keberlanjutan perusahaan itu Apakah harus ada yang misalkan backgroundnya ahli lingkungan gitu misalkan Atau ahli yang di luar akutansi gitu misalkan Pak yang akan Pak Rohman masukkan ke dalam tim audit nanti Kalau saya adalah sesuai dengan profesi Pak Ya sesuai dengan profesi kalau misalkan beliau tidak mempunyai sebuah profesi Yang penting adalah dia mampu dan menguasai sebuah indikator-indikator yang harus di audit itu seperti apa Contoh ringan adalah indikator-indikator dalam menyusun laporan bertanggung jawaban itu seperti apa Terus yang kedua adalah apa itu indikator-indikator dalam audit laporan berkelanjutan itu seperti apa Yang penting itu memahami konsep Pak Nah kalau dia tidak memahami konsep walaupun dia mempunyai sebuah gelar Tapi dia tidak memahami konsep ya tercuma buat saya itu Berarti ada kemungkinan ya Pak misalkan kalau Pak Rohman di tim audit itu nanti merekrut ahli ya Pak ya Dari luar ke AP lah misalkan untuk masuk ke tim auditnya Pak Rohman Ya saya biasanya itu bekerja sama dengan perguruan yang sudah bersertifikasi Pak Oh berarti memang memungkinkan Pak ya ada ahli dari luar gitu Pak yang masuk ke tim audit ya Pak Iya benar Pak karena selain dari itu Pak pertama kali yang sering saya itu alami adalah masalah kendala untuk pengambilan sebuah keputusan Ya makanya saya mendatangkan sebuah ahli bagaimana pengambilan keputusan ini yang harus dilakukan Karena memang banyak sebuah kecurangan khususnya dalam masalah apa itu sosial Ya kan karena kalau kita lihat secara laporan banyak sekali kecurangan dalam pendanaan masalah dana sosial itu banyak sekali Oh dana CSK ya Pak ya Iya Makanya kan kalau kita itu cuma mengandalkan sebuah laporan terus kita tidak ke lapangan itu juga akan menjadi kesulitan kita Karena sifat saya adalah saya harus independen dan sesuai dengan apa itu profesi saya Kalau saya itu lengah dalam satu etika maka saya gagal menjadi seorang profesi Oke kemudian yang berikutnya Pak kira-kira dari pengalaman Pak Roman ini konflik apa yang mungkin muncul dalam tim audit Pak ketika melakukan audit laporan keberlanjutan perusahaan Apa yang muncul kira-kira dalam tim audit gitu Pak Biasanya itu adalah perbedaan argumen Pak Nah perbedaan argumen itu kadangkala itu dia tidak memahami sebuah apa itu konsep dalam membuat laporan Ya berarti masing-masing anggota kan nanti akan membuat laporan Kemudian mungkin apa namanya berbeda pendapat di sana gitu Pak Roman ya Iya benar Pak Nah terus kalau Pak Roman dalam posisi itu kira-kira yang Pak Roman lakukan bagaimana Pak Saya sesuai dengan apa itu kejadian yang ada Pak Realnya itu seperti apa Setelah itu saya baru menggunakan sebuah indikator sudah masuk indikator ini apa tidak Nah karena kan di dalam 83 indikator itu kalau misalkan cuma berapa indikator ya kita masukkan sesuai dengan indikator tersebut gitu Saya sesuai dengan kenyataan yang ada gitu aja Berarti sesuai dengan fakta di lapangan ya Pak ya Benar Pak Karena kan kita menjadi seorang audit Pak Iya benar-benar Kemudian yang kalau Pak Roman dari pengalaman audit laporan keberlanjutan kira-kira kendala saat melakukan audit apa Pak Misalkan ada nggak manajemen itu memberikan dukungan atau dia melepas kita tanpa ada pendampingan dan seterusnya Kira-kira kendala di lapangan Pak yang Pak Roman alami saat melakukan audit laporan keberlanjutan perusahaan itu seperti apa Pak Kendalanya itu adalah biasanya di manajer accounting Pak Manager accounting itu kadangkala tidak bisa memberikan apa itu data yang valid gitu Nah pada waktu dia itu dikasih sebuah argumen setelah kita ke lapangan Duh kok seperti ini seperti ini baru manajer accounting itu memberikan data yang real Pak Jadi kan disini kan ada Berarti mereka berusaha menutupi ya Pak ya Benar makanya kan dari awal kan saya sudah ngomong Pak ada kecurangan dalam dana sosial Terus kalau manajemennya tanggapannya gimana Pak Ya anggapannya gini ya itu kan tidak apa itu tidak profit tinggi kan ya kadangkala kan accounting itu tidak mencatat gitu terus kalau terjadi sesuatu seperti ini baru dia itu apa itu namanya ingat oh ini ini dan sebagainya itu kita tidak tahu apakah dia benar-benar ingat atau 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 lupa Pak ya makanya kan kita juga nggak tahu Pak itu yang penting itu adalah pada waktu kita mau mengaudit awal saya masih ingat dan saya praktekkan konsepnya John itu adalah pertama kali pada waktu kita mengaudit adalah lihat dulu dari ujung kaki sampai ujung rambut orang itu seperti apa berarti memahami karakteristik perusahaan gitu ya Pak ya kinerja lingkungan dan seterusnya oke mungkin nanti setelah nanti melakukan audit kan ada laporan ya Pak ya semacam kalau di apa di audit laporan keuangan kan opini auditor ya Pak bagaimana proses Pak Rohman menyusun pernyataan untuk audit laporan keperlanjutan itu Pak apakah ada standar tertentu atau ada format tertentu untuk pernyataan auditornya Pak kalau saya menggunakan format yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga Pak karena ini adalah sifatnya adalah apa itu masalah kepribadian juga gitu loh Pak makanya sebuah opini itu kita harus menyesuaikan dengan standar yang berlaku itu seperti apa itu aja kalau saya tahu berarti yang kita dapat dulu waktu pelatihan itu ya Pak ya standar audit AAS itu ya Iya beneran itu iya oke nah kemudian setelah Pak Rohman melakukan selesai audit kemudian kan pasti ada diskusi dengan manajemen ya Pak ya kira-kira tanggapan manajemen itu seperti apa Pak apakah mereka akan melakukan rekomendasi dari kita tahu atau seperti apa dari pengalaman Pak Rohman kalau saya selama pengalaman 6 tahun ini adalah dia selalu memberikan sebuah argumentasi terus habis itu adalah rekomendasi apa yang harus kita lakukan yang sekiranya berhubungan dengan apa itu kepedulian lingkungan tetapi apa itu kinerja penjualan kita juga semakin meningkat itu yang harus dilakukan seperti apa yang kedua adalah ya apa itu rekomendasi yang sekiranya saya kasih adalah sesuai dengan ruang lingkup di sekitar itu seperti apa contoh adalah apa itu terakhir kemarin saya lakukan di Pandaan itu adalah disana ternyata kan masih mengendalikan itu Pak apa itu air pegunungan masih menggunakan air pegunungan gitu Pak ya bagaimana caranya dia itu ada sumber tersendiri dari apa itu pengeboran sumur gitu nah dia baru melakukan seperti itu adalah di tengah tahunan ini Pak ya langsung ngebor kedalaman berapa saya kurang tahu juga itu sudah dimaksikan digunakan kurang lebih adalah 86 KK Pak ya berarti kan auditor nanti memberikan rekomendasi dan manajemen itu juga akan seharusnya kan secara teori kan melakukan rekomendasi itu ya Pak ya dan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan kan oke kemudian berikutnya Pak kalau dilihat dari praktik audit yang sudah Pak Roman lakukan seberapa besar kira-kira menurut Pak Roman pengaruh tata kelola perusahaan Pak untuk menghasilkan laporan keberlanjutan yang baik gitu karena kan sebenarnya laporan keberlanjutan kan output ya Pak ya inputnya itu kan sebenarnya adalah tata kelola perusahaan gitu kalau dari sudut pandang Pak Roman sebagai auditor seberapa penting tata kelola perusahaan itu untuk membentuk laporan keberlanjutan yang berkualitas kalau saya itu adalah penilaian saya itu rata-rata selama ini terakhir ini itu kan ada 26 perusahaan paling ya 20 persen yaitu sudah menjalankan tata kelola dengan tata kelola perusahaan itu secara maksimal tetapi tata kelola itu ini rata-rata Pak ya tata kelola masalah keberlanjutan itu belum maksimal dikerjakan tetapi heranya adalah dia sudah pandai dalam membuat laporan apa itu bertanggung jawaban itu bagus gitu loh heranya di situ saya berarti mungkin motivasinya ada meningkatkan reputasi gitu ya Pak ya artinya laporannya nggak sesuai dengan dengan fakta di lapangan kan gitu Pak ya bisa jadi Pak terus yang ke terakhir ini Pak penemuan dua tahun yang lalu Pak ternyata kan dia itu dibuatkan Pak laporan bertanggung jawaban itu dibuatkan jadi dia itu tidak ada tenaga untuk membuatkan laporan itu dari pihak perusahaan tapi dia itu dibuatkan ada pihak ketiga yang membuatkan berarti semacam apa ya jasa pembuatan laporan gitu ya Pak ya Iya bener Pak oke sehingga nanti pembuatnya itu tidak mengetahui kondisi karakteristik real perusahaannya kan jadi yang kalau kita tahu kok faktanya beda dengan yang ada di laporan bener Pak bener itu Pak karena kan alasannya juga masuk akal apa gitu loh wong ini kan dikerjakan satu tahun sekali loh kalau saya me merekrut karyawan bagian accounting lingkungan juga kan kerjanya nantikan seperti apa ya masuk akal juga gitu loh tetapi kan bisa dialihkan gitu loh jadi yang namanya saya kan memberikan argumen apa itu rekomendasi terakhir kayak gini tugasnya seorang accounting itu kan di dalam poin beberapa poin itu kan ada masalah laporan pertanggung jawaban itu salah satunya tapi ya ada sebagian yang dipakai ada sebagian yang sudah menerapai kayak gitu Pak contohnya itu adalah di perusahaan Purwosari Pak itu sudah melakukan tapi ya non-sew ada penambahan saliri juga ya memang karena laporan keperlanjutan kan belum-belum wajib lah Pak ya baru perusahaan publik yang ya yang sudah-sudah terkenal lah di bursa efek yang membuat itu kalau perusahaan lain kan mungkin merasa belum diperlukan kalau juga mau hutang ke bank juga nggak dilihat iya Pak benar juga nggak terlalu melihatkan gitu tapi kedepannya kayaknya kita merasa ini hal yang penting ya Pak ya Iya bener Pak oke ya Pak Roman pertanyaan terakhir Pak kalau sebagai auditor Pak Roman kira-kira apa nih saran dan rekomendasi Pak Roman untuk perbaikan praktek audit laporan keberlanjutan Pak di masa depan dari pengalaman Pak Roman ya Pak ya saran saya adalah pada waktu kita menjadi seorang auditor kita harus yang pertama adalah kita harus jujur ya jujur pada diri kita sendiri yang kedua adalah pada waktu kita menjadi auditor maka pada waktu kita mau ke lokasi jangan mau dijemput berangkat sendiri karena kalau sudah ada penjemputan itu ada apa itu kepribadian tersendiri kita kan juga namanya orang Jawa itu nggak enak gitu loh yang ketiga adalah kita harus sesuai dengan indikator yang berlaku ketiga keempat adalah kalau kita memahami PSAK 45 itu enak karena disitu adalah masalah nirlaba kalau kita sudah memahami konsep kayak gitu kita tuh enak menjadi seorang auditor terakhir dari saya adalah menjadi seorang auditor harus kuat tekanan batin Hai ya berarti karena independensi apa ya lebih kepada internal dari auditornya sendiri kan Pak bener prakteknya jadi seperti apa gangguannya kalau kitanya udah udah kuat ya praktek auditnya pasti berdiannya lancar ya Pak bener Pak Oke kalau standar audit yang di Indonesia Pak kalau khusus keberlanjutan atau menurut Pak Roman apa-apa khusus standar audit laporan keberlanjutan gitu di Indonesia diperlukan nggak atau atau sudah ada standar audit yang biasanya Pak Roman sudah pakai dalam praktek audit saya masih menggunakan standar dari NCSR Pak jadi dari NCSR ya ya belum ada standar audit ya Pak ya di Indonesia yang khusus laporan keberlanjutan ya Pak belum ada Pak mungkin itu juga jadi saran ya Pak dari auditor kan standar audit diperlukan juga ya Pak agar praktek auditornya apa praktek auditnya berjalan lancar juga iya bener Pak oke ya terima kasih Pak Roman atas kesempatan ya Pak jadi saya ucapkan terima kasih untuk menjadi narasumber di pelitian saya ya mungkin ada beberapa pertanyaan lanjutan ya Pak yang saya kirim nanti lewat Google Google form untuk mengkonfirmasi dari interview hari ini ya Pak ya Pak ya saya selesaikan dulu rekamannya ya Pak ya ya saya tunggu Pak Hai